Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman jumpa lagi di jalur channelnya niwa ikan dan ikan hias kali ini kita akan mengupload ya membahas tentang generator yang kita buat di kolam kita ya ini hanya sebatas simulasi atau percontohan saja penerapannya teman-teman bisa mengaplikasinya mengaplikasikan sendiri nanti tapi ini sebatas tutorial tentang membuat generator free energy buat menghidupkan pompa air yang ada di kolam kita jadi air bisa mengalir terus dengan pompa air dan pompa air itu dinyalakan dengan generator yang kita buat dengan aliran air memanfaatkan aliran air daripada pompa air itu sendiri ya teman-teman ya jadi ini dibuat dari generatornya ya bisa dari bekas motor eh apa mesin cuci bekas ya yang masih layak pakai ininya ya itu bisa dibuat untuk generator teman-teman kurang lebihnya di rangkaian seperti ini dan ini pakai tutup ember cat ya dan pakai paralon untuk paper paralon yang dipotong ya yang dibelah dibuat sedemikian rupa sehingga rotasi putaran nanti bisa maksimal untuk aliran air juga dipersiapkan sedemikian rupa sehingga tepat mengalir di bagian papalaron yang dibelah tadi ya teman-teman ini pakai keran dulu ya maksudnya pakai air keran yang ada di tempat kita ya teman-teman nanti ini pakai air dari pompa air yang mengalir dari kolam kita ya ini diletakkan di kolam dan tersambung ke generaturnya ke trafo trafo step up ya yang tersambung lagi ke step kontak untuk mudah digunakan bisa untuk lampu bisa untuk motor bisa untuk pompa air bisa untuk hidupkan tipas atau menucos HP gitu ya teman-teman bisa mengaplikasikan sendiri nantinya ini sebatas percobaan saja dan ini berhasil teman-teman bisa dicoba di tempat teman-teman yang kurang lebihnya ya semacam ini begitu ya oke jangan lupa subscribe ikan tombol lonceng ikan tombol lonceng teman-teman jangan berhenti bagi saya untuk terus membakar channel seputar 4 ikan dan ikan gas oke ini untuk menyalakan poklan teman-teman bisa lihat sendiri ya cukup dengan air hiliran keran seperti ini kurang lebih untuk pompa air jika pompa air ya kurang lebih 4000 liter per jam Insya Allah bisa buat menyalakan apa pompa itu kembali ya dari aliran itu itu sekedar simulatornya ya teman-teman bisa mengaplikasikan sendiri terima kasih sudah menyimak jika banyak kekurangan mohon maaf sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh